Saya Profesor Iswani Anas Kaniago, saya guru besar pensiun dari IPB, tapi saya menjadi tenaga ahli atau staff ahli dari beberapa organisasi seperti Pasar Rakan Singkong Indonesia, Pasar Rakan Pertanian Organik Indonesia, dan kemudian Asosiasi Produsen Buku Organik Indonesia, pokoknya yang berbau organik lah gitu. Jadi, bagi saya, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Mas Ansar mengenai Diyosaka, ini saya ingin tahu juga begitu Pak, ya. Karena kalau dari sini, unsur hara yang terdapat itu, itu tidak mungkin untuk digunakan sebanyak 1,5 liter untuk 1 letar, atau lebih dari itu enggak mungkin. Jadi, kandungan NPK, CA, FG, dan sebagainya itu sangat kecil di situ. Nah, namun, ada hal lain yang saya dengar, yang namanya elisitor. Saya belum, saya tidak punya pengetahuan banyak bagian itu, tapi saya ingin mendengar. Nah, bagi saya yang perlu dibuktikan adalah, kalau sesuatu yang bagus ini, betul-betul bermanfaat bagi petani, tapi kita stop begitu tanpa melakukan penelitian, jadi kerugian bagi kita. Tapi, apa yang ditutup oleh Mas Ansar adalah, penggunaan elisitor ini, atau Diyosaka ini, yang berasal dari rumput-rumput yang ada di sekitar, tanpa dibeli tentunya, tanpa ongkos untuk biaya pemupukan bagi petani. Kalau itu benar-benar berguna, mengurangi, atau meningkatkan efisiensi pemupukan, suatu hal yang sangat bagus. Jadi, dari beberapa penelitian Pak Ansar itu, dikatakan bahwa produksi padi meningkat dari 3 sampai 6 ton per hektare. Nah, begitu juga jagung, melon. Tapi, pada saat kunjungan saya ke sana, saya lihat ada memang padi yang cepron, ada jagung, ada melon di daerah Belikar. Tapi, pada saat saya tanya, mana yang tidak disemprot, sehingga saya bisa membandingkan antara yang di deprot dengan yang tidak disemprot. Nah, dari situ, harusnya kita bisa melihat secara fisik, mana yang lebih bagus tengoknya, mana yang produksi yang lebih tinggi. Tapi, kalau belum ada itu, saya masih perlu waktu untuk meyakinkan. Oleh karena itu, melalui deprot di beberapa kabupaten, di Blitar, kemudian di Kerobogan, kemudian di Blora, kemarin ini, dan kemudian di Sintraget, dan Nanti di Klaten. Mudah-mudahan melalui penelitian deprot yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, kita bisa melihat bahwa diusahaan itu benar-benar bahan-bahan kita. Walaupun tidak bisa menghilangkan kubuk sama sekali, kalau menurut saya mungkin tidak bisa menghilangkan kubuk dunia sama sekali. Tapi, paling tidak mengurangi. Kalau mengurangi 50% saja sudah sangat bagus bagi petani itu. Apalagi kalau bisa sampai yang digunakan hanya 20% lagi. Dalam penjelasan video tadi, Prof. Dr. Iswandi Anas Sadiago, Ahli Bioteknologi Tanah, Institut Pertanian Bogor, menjelaskan, biosaka memiliki potensi besar untuk petani dalam meminimalkan penggunaan pupuk kimia. Karena biosaka, elisitor yang berfungsi memperbaiki jaringan tanaman. Kalau jaringan tanaman baik, maka tanaman akan lebih maksimal dalam menyerap unsur harang. Dan biosaka harus berkelanjutan melalui terapan kajian ilmiah di lapangan melalui demplot-demplot di beberapa daerah. Agar lebih meyakinkan mengenai hasil dari biosaka. Selain itu, agar mengurangi biaya dalam usaha budidaya pertanian. Karena biosaka dibuat dari bahan-bahan alam di sekitar kita dan kita tidak membelinya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Merdeka Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.